Banyaknya penggunaan variasi yang membuat beban kelistrikan motor bertambah Semakin banyak juga yang mengeluhkan ati motornya cepat tekor Misalnya mengganti atau menambah aneka lampu-lampu variasi non-standar Dan bahkan sampai sound system di motor, ya, dan mungkin yang lainnya Kita punya salah satu bahasanya mengenai Pro-G Boleh diklik dulu link pojok kiri atas kamu Supaya kamu bisa bedain apa itu Pro-G LED atau BLED dan Pro-G HID Rata-rata dialami oleh kamu yang moturnya belum diupgrade sistem pengisiannya Trik yang paling sering ditempuh untuk meningkatkan arus pengisian Adalah dengan mengubah sepul yang awalnya pakai sistem outweb jadi full web Apa sih bedanya? Video kali ini kita jelasin biar kamu nggak salah pas mau rubah kelistrikan di motor kamu Sistem HW biasa disebut semi-DC Biasanya dilihat dari suplai arus listrik pada bohlam utama dan juga senja Lampu baru akan hidup setelah mesin menyala Dan akan lebih terang ketika mesin berputar lebih kencang Kalau untuk modifikasi kelistrikan halfway biasanya hanya ubah jalur Misalnya lampu yang tadinya AC atau mengikuti putaran sepul jadi mengikuti arus aki atau DC Sedangkan full web seluruh komponen kelistrikan mengandalkan arus dari aki Dengan kata lain sistemnya full DC Output dari sepul cuma buat pengisian ke aki saja Namun perlu diingat DC itu belum tentu full web Tapi full web Sudah pasti DC DC itu hanya berlaku di lampu utama Dibilang DC karena beban kelistrikan di lampu utama mengambil dari aki Apabila lampu utama di DC yang mengambil arus dari aki Namun kelistrikan masih menganut half web Ini akan mengakibatkan aki tekor Karena pengisian masih terbagi dua antara ke aki dan untuk lampu utama Otomatis agar aki tidak tekor Sistem pengisian dari sepul diubah menjadi full web Makanya kalau modifikasi motor jadi full web Umumnya diikuti dengan gulung sepul ulang Atau menambah lilitan Oh iya Setelah kelistrikan menjadi full web Kiprok yang digunakan harus yang sudah support untuk sistem full web Seperti Kiprok 3 Bison Yamaha N-Max Atau kepunyaan motor Kimpok Keuntungan dari mengubah sistem full web ini Kapasitas aki akan cepat terisi Meski semua komponen kelistrikan diaktifkan Sekalipun dalam keadaan langsam Selain itu Komponen kelistrikan seperti bohlam Ataupun LED bisa lebih awet Karena arus dari aki lebih stabil Gimana? Berminat untuk half web atau full web buat di motor kamu? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar Dan bahkan Kalau kamu punya pengalaman soal full web Kamu bisa tinggalin di kolom komentar yang ada di bawah juga Saya pamit undur diri And as always Redo Motor Is the best Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!